Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nadia Susul Nugroho Yang pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Materi perkuliahan Dari mata kuliah Statistika dan Perubabilitas Untuk sesi ke-6 Mengenai regresi dan korelasi berganda Baiklah disini saya akan membagikan Materi yang akan saya sampaikan Di dalam video pembelajaran sesi ke-6 ini Mohon ditunggu Baik disini sudah tertampil materi Mengenai regresi dan korelasi berganda Untuk sesi ke-6 Mata kuliah Statistika dan Perubabilitas Ijinkan saya Nadia Susul Nugroho Akan mengawali perkuliahan ini dengan Mereview sedikit materi perkuliahan Pada sesi sebelumnya Sebelumnya saya menjelaskan bahwa Regresi dan korelasi sederhana Merupakan suatu cara untuk mengetahui hubungan Antara satu variable dan variable lain Dan di dalam sebuah penelitian ilmiah Selain ingin menunjukkan hubungan Antara dua variable atau lebih Dengan mengukur hubungan itu sendiri Juga dapat meramalkan sesuatu Yang dapat menentukan nilai suatu variable Sesudah mengetahui nilai-nilai variable lainnya Untuk meramalkan tersebut Kita harus mengetahui terlebih dahulu Antara variable-variable itu sendiri Yang berhubungan dengan peramalan Dan kesalahan peramalan Yang dinamakan dengan regresi Sedangkan pengukuran hubungan antara variable Dinamakan proses korelasi Koefisien korelasi sendiri adalah Suatu angka yang menunjukkan Tinggi rendahnya derajat hubungan Antara dua variable atau lebih Koefisien korelasi besarnya juga ditentukan Dalam suatu ketentuan Yaitu variasi antara satu dengan positif satu Nah pada sesi ke-6 ini Inilah outlet perkulian yang akan saya sampaikan Outline yang pertama pada sesi Perkulian sesi ke-6 ini Adalah persamaan garis linear regresi Yang selanjutnya akan saya lanjutkan Dengan koefisien estimate Standar deviasi garis regresi berganda Koefisien korelasi berganda Penduga parameter koefisien regresi berganda Dan yang terakhir pengujian parameter koefisien regresi berganda Untuk pendahuluan pada sesi ke-6 ini Yaitu metodenya merupakan Perluasan dari metode regresi sederhana Dimana tujuannya yaitu untuk mempelajari Regresi dan korelasi berganda Untuk mencari hubungan antara dua variable dependent y dengan dua variable lebih yang disebut dengan variable independen Contohnya nanti ada x1, x2, dan seterusnya Yang disebut dengan xn Untuk persamaan garis linear regresi sendiri Yaitu untuk garis linear terhadap rata-rata y terhadap x1, x2, dan xn Dari populasi dijabarkan dalam persamaan garis linear regresi berganda Yaitu persamaannya Mu y per x1, x2, sampai dengan xn Sama dengan a plus b1 dikali x1 Plus b2 dikali x2 Dan seterusnya sampai dengan bn dikalikan dengan xn Dan penduga garis regresi rata-rata y terhadap beberapa x variable bebas Dapat diduga dengan garis regresi sampel Seperti dalam persamaan berikut Y sama dengan a plus b1 kali x1 Plus b2 kali x2 Plus selanjutnya sampai dengan bn kali xn Sama seperti yang lainnya Sama seperti yang ada di atas Jika yang di atas itu dijabarkan dalam persamaan garis linear Yang masih melihat populasi di dalam variable x dan y nya Sedangkan yang dibawahin langsung ke dalam garis regresi pendugaan Jadi rungusnya lebih simpel Selanjutnya mengenai coefficient estimate Untuk mencari nilai a, b1, dan b2 dalam lini regresi berganda Untuk mengetahui dua variable independent x1 dan x2 tadi Dapat kita gunakan kuadrat minimum yang sudah kita pelajari pada Apa namanya Regresi dan korelasi sederhana di sesi sebelumnya Karena persamaan garis regresi berganda seperti di atas Tentunya tidaklah cukup sederhana Setiap observasi dari beberapa variable Selalu mengandung random error Atau selisih antara nilai observasi dengan nilai penduganya Atau dengan kata lain Dengan model kuadrat minimum Kita juga dengan nilai a, b1, dan b2 Dengan minimum nilainya itu dengan rumus SSA Yang kemarin itu sum of square for error Yaitu exponent kuadrat Atau juga, eh sorry SSA sama dengan sigma exponent kuadrat Exponent kuadrat ini merupakan penjambaran dari Y1 main Y akar 2 Lalu kita substitusikan ke dalam bentuk Y tadi Dalam persamaan Dari persamaan di atas menjadi persamaan berikut SSA sama dengan sigma Y main A main B1 X dikalikan X1 Dikurangi B2 dikalikan X2 pangkat 2 Pada keadaan ekstrim Dimana kondisi minimum adalah salah satu keadaan Yang turunan pertama dari SSA Berturut-turut terhadap A, B1, dan B2 Bernilai 0 Sehingga diperolehlah 3 persamaan sebagai berikut Persamaan pertama Y1 sama dengan N A N itu merupakan jumlah banyaknya data Dikalikan dengan variable A Plus variable B tadi Sorry B1 maksudnya Dikalikan dengan sigma X1 Dan di jumlah dengan variable B2 Dikalikan dengan variable X2 Lalu selanjutnya persamaan yang kedua itu Sigma X1 kali Y1 Yang kurang lebih tertampil di dalam slide ini Yang nantinya akan saya contohkan langsung di dalam file Excel Dari ketiga persamaan di atas Bisa kita mencari nilai B1 dan B2 Selanjutnya kita dapat mencari nilai A Dan rumus A Sama dengan Y min BX1 B1 kali X1 Min B2 kali X2 Nah sebagai langsung saja contoh Di sebuah permasalahan internal regime service Mencoba menduga pajak aktual yang tertunda setiap bulan Dari divisi auditnya Diduga dua faktor yang mempengaruhi adalah Jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja dari mesin atau komputer yang digunakan Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor tersebut mempengaruhi besarnya pajak Yang tertunda atau yang tidak terbayar setiap bulannya Itu dicatatlah pajak setiap variable selama 10 bulan berikut Hasilnya terambil pada tabel 31 Karena 10 bulan kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Oktober Dengan variable X sebagai jam kerja pegawai Sorry maksudnya X1 Dan variable X2 sebagai jam kerja komputernya atau mesinnya Dan variable Y sebagai pajak aktualnya Yang akan dinyatakan dalam 1000 rupiah Sehingga jika disitu dituliskan 20 Berarti itu artinya 20.000 rupiah Penyelesaiannya Kita susun tabel 3.1 berdasarkan kuadrat minimum Dengan N sama dengan 10 Jumlah datanya yaitu tadi 10 bulan Seperti pada tabel 3.2 di bawah ini Pertama kita masukkan nomor bulan Dan langsung saja XJ nya Selanjutnya kita hitung X1 kali Y Yaitu dengan mengalihkan kolom 2 dengan kolom 1 Selanjutnya X2 kali Y Yaitu kolom 3 dengan kolom 1 X1 kali X2 disini maksudnya bukan Y2 Jadi kolom kedua dikalihkan dengan kolom ketiga Selanjutnya X1 kuadrat Yaitu dengan kolom kedua dikuadratkan X2 kuadrat kolom 3 dikuadratkan Dan Y kuadrat itu kolom 1 dikuadratkan Setelah semuanya diolah Nanti yang sudah saya buatkan di dalam file Excel Nanti dijumlahkan di bawahnya Serta diambil rata-rata untuk nilai X1 Sorry maksudnya disini Y Yaitu yang ini 272 dibagi 10 Menghasilkan 27,2 Dan 441 dibagi 10 Untuk X1 menjadi 44,1 Dan rata-rata X2 yaitu 14,7 yang merupakan 147 dibagi 10 Nah tahap selanjutnya itu kita melakukan substitusi dan eliminasi Seperti yang sudah kita pelajari di dalam mata kuliah kalkulus Mengenai persamaan variable Tentunya dari tiga seperti yang saya sampaikan di dalam mata kuliah ini Nanti akan menghasilkan sebuah tiga persamaan Dimana dari tiga persamaan itu kita perlu Mengambil beberapa persamaan Yaitu dua persamaan yang nantinya akan kita Lakukan substitusi dan eliminasi Nantinya akan lebih detail saya bahas saat saya membuka file Excelnya Ini masih tahapan penelusiaannya Sampai dengan akhir penelusiaannya Dalam mencari coefficient estimate-nya Selanjutnya mengenai standar deviasi garis regresi berganda Seperti halnya pada regresi sederhana Kalau sampel memiliki jumlah N yang cukup besar Maka pengukuran dispersi titik-titik koordinat Dari garis regresi Berganda dapat dicari dengan rumus S2 sama dengan SSE tadi Sum of sum for error Dibagi dengan jumlah data dikurangi dengan K-1 Dimana negatif K ini merupakan banyaknya parametro dalam model Ingat bahwa model linear sederhana yang mengandung satu variable bebas Atau disebutkan dengan B standar errornya adalah SSE Dimana dibagi dengan N-1-1 Dalam kasus S2 sama dengan SSE dibagi dengan N Yaitu sebanyaknya titik data dikurangi satu derajat kebebasan Untuk parameter yang akan muncul di dalam model Sehingga nilai SSE totalnya itu sama dengan SS min SSR Jika di dalam regresi dan korelasi sederhana kemarin Selanjutnya diolah sehingga menghasilkan bahwa S2 itu sama dengan sigma Y2 min B1 kali sigma YX1 Ditambah dengan B2 dikalikan dengan sigma YX2 Dibagi N-K-1 Dan K-1 sendiri ini nanti akan beberapa kasus akan diubah menjadi M Dimana itu menjadi variable bebasnya Dan standar deviasi sendiri itu merupakan yang disebutkan dengan S Itu rumusnya S sama dengan akar S2 Untuk contohnya akan dihitung pada slide berikutnya ini Dan akan saya bahas lebih detail di dalam file XO yang sudah saya susun Koefisien korelasi berganda Seperti halnya regresi sederhana kemarin juga Koefisien korelasi digunakan untuk melihat tinggi rendahnya derajat hubungan Antara dua dari lebih variable tersebut Koefisien korelasi itu yang disebutkan dengan R2 Dapat dicari dengan koefisien determinasi Yang merupakan variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi berganda linear Yaitu R2 sama dengan SSR per SS total Atau juga bisa dalam kasus ini itu dituliskan B1 dikalikan dengan sigma XY1 ditambah dengan B2 Dikalikan dengan sigma XYX2 Dibagi dengan sigma Y kuadrat Dan untuk rumus koefisien korelasi sendiri merupakan akar dari hasilnya tadi dikuadratkan Untuk contohnya beginilah Untuk contohnya yang di samping kanan ini Nanti akan saya jelaskan di dalam perhitungan XO nya Selanjutnya mengenai pendugaan parameter koefisien regresi berganda Pendugaan parameter koefisien regresi berganda Ini disimulkan dengan B1 dan B2 Yang membutuhkan hasil ukuran kesalahan duga standar dari penduga B1 dan B2 Kesalahan duga standar demikian dapat diartikan sebagai rumus berikut Penulisannya itu SB1 dan SB2 Dimana untuk SB1 sama dengan S per akar sigma X1 kuadrat Dikalikan dengan 1 min R2 X1 nya dikalikan dengan X2 nya Yang selanjutnya untuk SB2 nya itu sama dengan S per akar X2 kuadrat Dikalikan dengan akar 1 min R X2 kuadrat Dikalikan dengan X2 Nanti akan ada contohnya dan juga pembahasan di dalam file Excel nya Ini masih contoh perhitungannya Cuma nanti pada file Excel di dalam interval keyakinan bagi penduga disini Ada satu poin yang masih saya belum ketahui itu dari mana asalnya Itu mengenai T yang ada disini T disini kalau di dalam angka dinyatakan 2,365 Sedangkan asalnya dari mana saya masih belum begitu mengetahui detailnya Nanti saat saya pelajari lebih lanjut akan pasti akan mendapatkannya Lagi disini itu ada rumus juga T dalam kurung alpha per 2 N min K min 1 Kemungkinan dapat diukur dari rumus-rumus yang sebelumnya tadi Dan begitu juga untuk interval keyakinan bagi penduga B2 nya T nya itu tadi masih sama yaitu 2,365 Untuk pengujian parameter keefisien regresi sendiri Umumnya untuk menguji keefisien ini Populasi yang digunakan Yaitu dengan data statistik uji T Atau T test Dimana rumusnya itu adalah B kecil 1 dikurangi B besar 1 per SB 1 Dengan derajat bebas sebesar N min K min 1 Contohnya ada nanti juga akan langsung saya contoh di dalam file Excel Kerjakan tugas-tugas berikut Dan sajikan di dalam Excel Selanjutnya bisa teman-teman upload di dalam add link Sama seperti tugas-tugas yang lainnya Bahwa nilai dari tugas sesi ke-6 ini Itu akan mempengaruhi penilaian UTS nantinya Jadi mohon dikerjakan untuk semuanya saja tugas sesi ke-6 ini Baik disini juga sudah saya tampilkan file Excel yang saya susun sebelumnya Walaupun cukup sederhana belum adanya pengaturan yang lebih lanjut mengenai Excel ini Yang pertama kita buatkan urutan nomernya sebanyak N10 tadi Dengan urutan bulan dari Januari sampai dengan Oktober Dengan masing-masing angka Y, X1, dan X2-nya Selanjutnya kita hitung X1 kali Y Yaitu dengan mengalihkan kolom X1 dengan kolom Y ini Dan kita tarik ke bawah begitu juga untuk X2 kali Y Berarti kolom X2 dengan Y Kalau untuk X1 dan X2 ini berarti X1 dikalikan X2 Untuk X1 kuadrat berarti yang X1 ini dikuadratkan X2 kuadrat juga begitu berarti X2-nya dikuadratkan Untuk Y kuadrat juga Y-nya dikuadratkan Selanjutnya di bawahnya saya jumlahkan dengan bantuan formula sum Untuk semuanya dan saya averagikan untuk Y, X1, dan X2-nya Dimana nilai banyaknya data tadi yaitu 10 Itu saya buatkan secara aktif Yaitu dengan rumus max dari tabel ini Atau nilai maksimal dari angka 1 sampai 10 Yaitu angka 10 Nah selanjutnya dalam perhitungan persamaan normal tadi Itu disini Kalau disini tadi kan Y-nya disini 272 Jumlah sigma Y itu 272 ditulisnya di dalam sini Sama dengan Maksudnya disini diatasnya A-nya 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 B-nya B-nya Maksudnya 10 A ditambahkan dengan 4-4-1 B-nya 1 Ditambahkan dengan 1-4-7 B-nya 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 B Itu dinyatakan dalam persamaan 1 Begitu juga untuk selanjutnya Disini tadi X1-nya Disini X2-nya B Nanti angka-angka ini bisa teman-teman dapatkan dari penjumlah di sini tadi. Dan angka-angka ini juga sesuai dengan rumus yang ada di materi sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses eliminasi nilai A dengan persamaan 1 dan 2. Dimana nanti untuk persamaan 1 akan digalikan dengan negatif 41 dan persamaan 2 akan digalikan dengan nilai 10. Kenapa digalikan angka ini? Karena biar menghasilkan angka di variable A nanti saat dijumlahkan penghasilkan angka 0. Sehingga nilai A-nya akan hilang. Setelah di sini, berarti angka yang di sini, persamaan 1 itu ini dan ini untuk persamaan 2-nya, ini untuk 1-nya. Jadi untuk angka di sini yaitu 272 dikalikan dengan negatif 441 yaitu hasilnya sekian. Begitu juga dengan ini, yaitu hasil dari ini dikalikan dengan ini. Kebelakangnya sama, A-nya berarti di sini, B1-nya ini, B2-nya ini dikalikan dengan angka-angka ini tadi. Selanjutnya saya jumlahkan. Sehingga angka negatif ini akan menjadi positif. Yaitu untuk persamaan lanjutan, yaitu persamaan 4, 98 sama dengan 129 B1 ditambah dengan 23 B2. Begitu juga untuk eliminasi nilai A dengan persamaan 1 dan 3. Kenapa saya pilih 1 dan 3? Dilihat kembali. Di angka persamaan kedua itu ada angka 12.000 lebih. Jadi akan menghasilkan angka besar. Sehingga selain itu di variable A-nya ini, di persamaan kedua memiliki angka yang cukup besar, yaitu 441. Makanya itu saya memilih mengambil angka yang kecil, yaitu yang ada di persamaan 1 dan 3. Jika teman-teman ingin mencoba dengan mengubah persamaan 2 dan 3, itu silakan. Setelah eliminasi tahap pertama, yaitu dengan menghilangkan nilai A selesai, kita perlu mengeliminasi tahap kedua, yaitu mengeliminasi dengan modalkan persamaan 4 dan 5. Sama seperti yang tadi, saya buatkan parameter atau angka pengalunya agar variable di salah satu B-nya di sini, karena saya ingin mencari nilai B2-nya, sorry, di sini harusnya B1, bukan B2. Maka nilai B1-nya ini harus menghasilkan 0, sehingga dari angka ini tadi, variable 4, persamaan 4 dan persamaan 5, nilai B1-nya nanti akan menghasilkan 0 ini. Dengan mengalihkan untuk persamaan 5-nya, dengan mengalihkan negatif 23 untuk persamaan 4, dan mengalihkan 129 untuk persamaan 5-nya, sehingga menghasilkan angka ini bahwa, ini tadi angka Y-nya, yaitu 16.580 sama dengan 15.080 B2, sehingga perkalian silang B2 sama dengan 16.580 dibagi dengan 15.080 tadi, sehingga hasilnya itu 1,01 atau 1,099. Setelah kita mengeliminasi dan mendapatkan nilai B2, kita langsung mensubstitusikan B2 tadi ke dalam persamaan 4. Ini juga bisa teman-teman coba di persamaan 5, apakah hasilnya sama atau tidak. Cuma kemungkinan besar akan sama, paling hanya pembulatannya saja yang berbeda. Setelah kita memasukkan angka B2-nya ke dalam persamaan 4, kita akan menghasilkan persamaan B1, yaitu 0,564 ini, yang merupakan hasil pembulatan juga. Setelah itu, kita bisa mencari nilai A-nya dengan rumus yang ada di slide materi tadi, yaitu Y-B1 dikali dengan X1, min B2 dikali dengan X2, sehingga nilai A-nya itu adalah negatif 13,8,20. Atau ini sebenarnya 8,1, sekian. Namun kalau di dalam materi tadi, di file PDF yang saya lampirkan di dalam materi itu, angkanya cukup berbeda di dalam pembulatannya. Kita berfokus pada hasil perhitungan yang saya lakukan di sini. Maka akan menghasilkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan negatif 13,82, ditambah dengan 0,564X1, dan 1,099X2. Inilah persamaan garis dari regresinya. Jadi saat ditarik nilai dari persamaan garis ini, nantinya akan membuat sebuah garis lurus. Jika nilai X1-nya 43 dan nilai X2-nya 16, sebagai contohnya, dan kita masukkan ke dalam persamaan ini di atas tadi, maka akan menghasilkan Y itu sebesar 28,016. Jika dikalikan dengan pajaknya yang dinyatakan per angkanya ini 1.000 rupiah, maka ini sama dengan 28.016 rupiah. Selanjutnya kita menghitung nilai X kuadrat tadi. Pada contoh soal yang ada di dalam materi tadi, itu sudah ditentukan masing-masing nilainya. Untuk sigma Y kuadrat itu 84,6, untuk sigma Y X1 kuadrat Y X1 itu 9,8, dan sigma Y X2-nya itu 14,6. Dan B1 dan B2 merupakan hasil dari perituan di atas tadi. Sehingga B1 dikalikan dengan sigma Y X1 itu adalah 5,523 atau 5,524 peran pembulatannya. Dan B2-nya dikalikan dengan sigma Y X2-nya menghasilkan 16,05225. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai S2-nya atau S kuadratnya tadi. Nilai S kuadrat itu diperoleh dari rumus ini. Dapat teman-teman lihat lagi di dalam materi. Di sini sudah saya buatkan secara otomatis, ngelink dari pernyataan-pernyataan yang ada di atasnya. Sehingga saat teman-teman enter langsung akan berubah secara sendiri. Nah, sehingga untuk mencari nilai S tadi kan akar dari S kuadrat. Akar dari 9,003 itu adalah 3,001. Selanjutnya kita perlu mengecek koefisien dari koefisien korelasinya atau R2-nya. Yaitu rumusnya dengan cara R kuadrat sama dengan B1 dikali Y X1 ditambah dengan B2 dikali sigma Y X2 dibagi dengan sigma Y kuadrat. Maka menghasilkan nilai R kuadrat. Atau sebenarnya di dalam Excel sendiri itu sudah ada cara otomatisnya, cara mengolah regresi dan korelasi ini. Namun sebagai dasar saya mengajak teman-teman semua untuk mengetahui dasar-dasar perhitungan regresi dan korelasi ini. Walaupun seharusnya kita harus mempelajari secara manual dengan coret-coretan tangan. Namun karena sekarang kondisi COVID ini, sehingga kita harus melakukannya secara online, maka dalam pengerjaannya, penelusiaannya saya menggunakan bantuan Microsoft Excel secara manual juga. Walaupun mungkin cukup susah dalam pemahamannya. Selanjutnya kita perlu menghitung yang tadi saya katakan, yaitu SB1 dan SB2. Dimana untuk mencari nilai SB1 dan SB2 ini kita perlu mencari nilai R X1 dan X2-nya. Dan di contoh soal juga sudah dimasukkan data-data mengenai sigma X1 X2, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, nilai S dan nilai R, ini yang terkoneksi dari nilai yang di atasnya ini. Sorry, disini juga masuknya bukan R kuadrat tapi R saja. Tinggal nilai S dan nilai R sudah diketahui dan nilai N, seperti yang di atas yaitu 10 tadi. Untuk mencari nilai R X1 dikalikan X2 tadi, itu dengan rumus ini tadi, sigma X1 dikalikan, sorry, sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikalikan dengan sigma X2 kuadrat. Kamu menghasilkan angka 0,015. Setelah nilai R X1 atau X2-nya sudah diketahui, maka kita dapat mengetahui nilai SB1. Nah, rumus yang kurang lebih seperti ini yang ada di dalam materi 3. Kamu menghasilkan 0,836 dan 863. Setelah ini, selanjutnya kita menentukan interval pendugaan B1 dan B2. Yang seperti saya katakan tadi, karena adanya poin T yang masih kurang saya pahami, dari mana dapat angkanya itu, untuk itu kita akan membaca lagi yang ada di slide ke-15 tadi, poil PPT atau poil PowerPoint-nya. Setelah interval pendugaan kita ketahui, kita lanjut dengan mengenai pengujian atau uji T tadi. Uji T sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada uji T untuk B1 dan B2. Dimana untuk T hitung, yang T B1 itu dengan cara nilai di atas tadi, yang D58 itu nilai B1 dibagi dengan SB1. Dan begitu juga untuk uji T B2, yaitu dengan nilai B2 dibagi dengan SB2 tadi. Sehingga masing-masing menghasilkan nilai 0,674 atau 675 dalam pembulatannya. Dan untuk uji T B2 itu 1,274. Sehingga setelah kita mengetahui dari nilai uji T ini, kita dapat menentukan kesimpulan dari hipotesa yang sudah kita hasilkan. Dimana untuk hasil penarikan kesimpulan dari hipotesa itu, dapat teman-teman baca dari statement pada dua paragraf terakhir ini. Karena 0,6746 atau uji T untuk B1 dan nilai uji T pada B2, yaitu 1,2735 kurang dari 2,36 yang merupakan nilai T yang ada di interval pendugaan tadi, yang dapatnya dari mana saya masih kurang tahu. Maka kita harus menerima hipotesis 0 yang disemulkan sebagai H0, B1 sama dengan 0, maupun H0, B2 sama dengan 0 juga. Hal tersebut berarti tidak ada hubungan berganda linear antara variable X1 dan X2. Demikianlah pembahasan mengenai regresi berganda linear dengan dua variable bebas. Untuk lebih dari dua variable bebas, perhitungan akan lebih kompleks, sehingga lebih dianjurkan untuk menggunakan paket-paket program statistik. Yang sudah seperti yang saya omongkan bahwa untuk pemrograman regresi ini bisa teman-teman akses di access secara langsung. Nanti akan saya contohkan untuk minggu-minggu berikutnya. Saya ingatkan kembali tugasnya ini wajib dikerjakan di sajian dalam file Excel. Nanti terserah langsung di-upload file Excel silahkan, di harus diubah dulu ke PDF juga silahkan. Cuma saran saya tetap di Excel. Setelah selesai, teman-teman upload di dalam add link. Dan ini akan saya gunakan sebagai syarat penerbitan nilai UTS. Jikalau di saat deadline belum selesai, maka nanti ada pemotongan nilai UTS, teman-teman. Terima kasih dari saya. Saya, Najasyusun Nugroham, mohon undur diri. Bila ada perang lebihnya, saya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.